14 ton daging ayam busuk dimusnahkan petugas balai karantina pertanian kelas 2 Gorontalo, sementara kasus kaburnya selegram Rahel Fenya dari lokasi karantina COVID-19 terus bergulir. Rahel diperiksa di penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, selengkapnya di News Fest. Kamis malam, selebgram Rachel Fenya diperiksa penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran kekarantinaan. Rachel Fenya diperiksa selama 8 jam dan dicecar 35 pertanyaan oleh tim penyidik seputar kaburnya dari kewajiban menjalani karantina usai melakukan perjalanan dari luar negeri. Usai diperiksa, Rachel yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan siap menjalani proses hukum terkait tindakannya. Ia juga meminta maaf kepada pemerintah Republik Indonesia dan kepada masyarakat karena tindakannya tersebut tidak mendukung program penekanan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Rachel Fenya dibantu ruwa oknum anggota TNI kabur dari rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Kini kedua oknum anggota TNI tersebut sudah dinonaktifkan dari tugasnya. Sebuah peti kemas yang berisi 14 ton daging ayam disita oleh petugas gabungan Otoritas Pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara, Gorontalo. Dari hasil pemeriksaan petugas, daging ayam potong asal Jawa Timur ini sudah tidak layak konsumsi yang ditandai dengan perubahan warna daging, tidak beku, dan sebagian sudah berbau busuk. Diduga karena proses pengiriman yang lama dan alat pendinginan dalam peti kemas rusak yang membuat daging ayam tersebut menjadi tidak layak konsumsi. Untuk menghindari penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya petugas balai karantina pertanian kelas 2 Gorontalo memusnahkan daging ayam busuk tersebut dengan cara dibakar. Sementara akibat kejadian ini, perusahaan pengirim daging ayam alami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Jelang akhir pekan dan dilonggarkannya aturan PPKM yang masuk level 2 membuat penumpang kereta komuter lain Jakarta Bogor kembali membeludak. Bahkan di stasiun Bojonggede Bogor, Jawa Barat, antrian panjang penumpang terjadi hingga keluar kawasan stasiun tanpa menghiraukan protokol kesehatan COVID-19. Antrian semakin diperparah karena gerai aplikasi peduli lindungi sebagai salah satu persyaratan untuk naik kereta api jumlahnya sangat terbatas. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, akhirnya petugas stasiun turun tangan dan membantu memeriksa satu persatu calon penumpang dan memindai QR Code aplikasi peduli lindungi. Jangan lengah, sebab virus COVID-19 masih mengincar kita. Seperti yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Akibat kurang mematuhi protokol kesehatan, sebanyak 14 siswa dan guru dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas terinfeksi virus COVID-19 saat mengikuti pembelajaran tatap muka. Hasil ini didapat dari 348 spesimen tes usap yang dilakukan secara acak terhadap 1.512 siswa dan guru di seluruh Kota Bandung. Untuk antisipasi meluasnya penularan virus COVID-19 lagi, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan akan segera menindaklanjuti dengan melakukan tracing, testing, dan treatment kepada kontak erat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.